Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama KKYT Oficial Nah kali ini saya akan membahas tentang Islam datang di Indonesia itu Sudah sangat lama Bahkan pada abad ke 7 Masai Islam di Indonesia itu sudah bergembang Di Sumatera sana Jadi kalau ada orang yang mengatakan Islam datang pertama di Indonesia dari Yaman Ya gak mungkin ya Nah ini saya ambil dari sumber dari kitab Dari buku Atlas Fali Songo ya Ini menerangkan sejarah masuknya Islam di Indonesia Ini karya KYT Agus Sunyoto ya Dari versi buku Atlas Fali Songo ini Islam itu datang sudah ada itu Sejak abad ke 7 Masai ya Yang paling awal membawa agama Islam ke Nusantara Yaitu para saudagar Arab ya Yang mana sudah membangun jalur perhubungan dagang Dengan Nusantara itu jauh sebelum Islam Jadi sebelum Islam berada di Nusantara itu Bangsa Arab itu sudah menjalur perdagangan Antara di menjalur perhubungan di Nusantara ini ya Dan kehadiran saudagar Arab atau ta'zi di kerajaan Kalinga pada abad ke 7 Yaitu era kekuasaan Rani Sima yang terkenal keras dalam menjalankan hukum Diberitakan cukup panjang oleh sumber-sumber Cina dari dinasti Tang Jadi mengenai Islam datang pertama di dunia Nusantara itu dibawa oleh saudagar Arab itu banyak diceritakan oleh Dari dinasti Tang di Cina sana Dan pada abad ke 10 Masai itu terjadi migrasi keluarga Persia itu ke Nusantara Yang terbesar di antaranya yaitu keluarga-keluarga dari salah satu berikut ya Yaitu keluarga Lor yang datang pada zaman Raja Nasiruddin itu pada abad ke 912 Masai Atau abad ke 9 ya Terus ada keluarga Zawani yang datang ke Indonesia itu pada abad ke 9 juga Tepatnya pada 913 Masai Terus ada keluarga Siah pada abad ke 9 masih juga Terus keluarga Rumai Terus disini kita di Nusantara ini masih bisa menjumpai peradaban-peradaban Islam yang pertama kali datang ke Indonesia Yang kita jumpai di mana itu dibaros Itu ada makam suhabat Nabi datang ke Nusantara ini pada pertengahan abad ke 7 atau ke 7 Masahi Itu merupakan peninggalan sejarah Islam Peradaban Islam yang paling tua di Nusantara ini Terus ke Timur sedikit ada peradaban Islam Pusat peradaban Islam di Jawa Khususnya di Jawa Timur yaitu Nyai Fatimah binti Maimun Bukti tertua arkeologi petilasan Islam di Nusantara adalah Keberadaan makam Fatimah binti Maimun Bin Hibatullah Yang terletak di Dusun Leran Desa Pasucian Kecamatan Manyar Kabupaten Gersik Yang terinspeksinya menunjukkan kronogram 475 Hijriyah atau 1082 Masahi Jadi di Leran Manyar Gersik ini ada makam Nyai Fatimah binti Maimun itu Sekitar abad ke 10 Masahi sudah ada peradaban Islam di Pulau Jawa Yaitu tentunya di Gersik Itu merupakan peradaban Islam tertua yang tercatat Yang ada peninggalannya itu pada abad ke 10 Masahi Dan ini cocok dengan keluarga Lor ya Keluarga Lor dari Persia Yang datang pada zaman Raja Nasiruddin bin Bader Memerintah wilayah Lor atau Persia Tahun 300 Hijriyah atau 1912 Masahi Keluarga Lor ini tinggal di Jawa dan mendirikan kampung Dengan nama Loran atau Leran Yang bermakna kediaman orang Lor Dan setelah itu ada makam peninggalan dari Sheikh Samsuddin Al-Wasil Yang berada di kota Kediri Beliau makam beliau itu juga melakukan makam tertua Islam tertua selain Fatimah binti Maimun Adalah makam Sheikh Samsuddin Al-Wasil Atau Suleman Wasil Samsuddin Yang terletak di komplek makam Setana Gedong Kediri Komplek makam ini itu terletak di dalam kota Kediri Tepatnya di pusat kota yang bisa dicapai dari Jalan Doho Bilok ke kanan masuk kampung Setana Gedong Nah disitu merupakan makam Sheikh Samsuddin Al-Wasil Yang datang di Indonesia itu perkiraan abad ke-12 Masahi Di eranya Raja Jayabaya Kediri Nah balik lagi ke Sumatera yaitu Sultan Malik As-Saleh Sultan Malik As-Saleh itu yang makanya terletak di kejamatan Samudera Pasai Ataupun Samudera di Aceh Utara adalah Raja Pasai pertama Yang memiliki peranan besar dalam mengembangkan dawah Islam di Nusantara Ingkripsi makam Sultan Malik As-Saleh Memunjuk bahwa Raja Pasai pertama yaitu Wafat pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriyah Atau 1297 Masahi Ini merupakan makam Sultan Malik As-Saleh Merupakan juga makam peradaban Islam tertua di Sumatera Selain di Baros Terus ke timur lagi ke Jawa Balik lagi ke Jawa Timur ada Syekh Malona Malik Ibrahim Syekh Malona Malik Ibrahim yang makanya terletak di kampung Gapuro Di dalam kota Gresik Jawa Timur Tidak jauh dari pelabuhan Ya ingkripsi makanya yang menunjukkan angka 882 Hijriyah Atau 1419 Masahi Yaitu tahun nafadnya Menempatkannya sebagai salah seorang tokoh yang dianggap penyebar Islam tertua di Jawa Setelah Nyai Fatimah binti Maimun Jadi di Inggris Syekh itu juga merupakan peradaban Islam di Pulau Jawa Khususnya di Nusantara juga Terus di era Syekh Ibrahim Asmarokondi Yang dari mana itu? Dari Asmatkan Terus dari Syekh Hasanuddin Kurokarawang Terus Syekh Datuk Khafi Terus Aryo Abdillah Palembang Setelah itu baru era Wali Songo Yang mana Wali Songo itu mengembangkan Islam sukses di Tanah Jawa ini Bahkan juga perkembangan Islam di Jawa ataupun di Nusantara ini sangat sukses Bukan cuma di Jawa tersendiri Bahkan di Nusantara ini Islam berkembang sangat pesat di Nusantara Nah jadi Islam datang ke Nusantara Islam berkembang di Nusantara Ini itu sudah lama ya Sudah setelah abad ke 7 Masahi Hingga zaman Wali Songo itu Islam sudah datang di Indonesia Sudah berkembang di Indonesia Di era Wali Songo itu sudah lama Dari kedatangan bangsa Lor, bangsa Persia Terus bangsa Jawani Terus bangsa Siah Atau keluarga Siah itu Sudah ada tercatat di buku ini itu Islam sudah berkembang Ataupun penyebaran Islam di Indonesia ini sudah lama Jadi kalau ada yang mengatakan Islam datang ke Indonesia itu dari Yemen ya Ya kurang valid Ataupun tidak benar Soalnya Islam datang di Nusantara ini Sejak peninggalan sejarahnya itu masih ada sampai sekarang Di Sumatera Bahkan di Jawa sendiri Masih kita jumpai Contohnya kalau di Sumatera itu di Pasai Terus di Barus Kalau di Jawa itu di Gresik Terus di Cirebon Itu kita masih menjumpai peninggalan-peninggalan Penyebar agama Islam Baik dari Pra Wali Songo Ataupun era Wali Songo sendiri Dan kenapa Wali Songo sukses Menyebarkan agama Islam di Indonesia ini Tanpa kekerasan Tanpa menimbulkan Konflik Tanpa menimbulkan Angkat senjata ya Karena Wali Songo berdakwah dengan Sangat Mana itu Wali Songo itu berdakwah dengan Asimilasi budaya Terus Pendidikan Ya pokoknya Pokoknya Wali Songo berdakwah di Nusantara Berdakwah di Pulau Jawa itu tidak Karena pasangan Atau tidak Menimbulkan peperangan Jadi Setelah runtuhnya Majapahit Dan berdirinya Kerajaan Demak Itu Wali Songo Alhamdulillah menyebarkan Islam di Jawa Terus di Nusantara ini Terus Alhamdulillah luar biasa sekali Islam di Indonesia menjadi Islam terbesar di dunia Ya bukan lagi di Indonesia Tapi di dunia Mayoritas Islam terbesar di dunia Ya ada di Indonesia ini Ya Dan kalau ada yang mengatakan Islam Pertama di Indonesia itu Disebarkan oleh Dari bangsa Yaman Ataupun dari Yaman Wong para habaib Datang di Indonesia Itu Pada Abad ke-18 Masai Itu ada dua gelombang Ya ini Diceritakan oleh Yai Haji Ali Masyuri Sidoarjo Yang menceritakan Kedatangan Para habaib Datang di Nusantara ini Kayaknya saya tidak Berbahas Masalah nasab ya Soalnya tidak tahu Masalah nasab-masalah Masalah nasab-masalah ya Tapi saya membahas tentang Sejarah Kedatangan Islam Di Tanah Jawa Nah Dulu-dulu Mungkin Kalau belum paham Bisa Belajar sejarah Dari Buku Atas Walisong Teman-teman bisa Apa itu Membeli di Online Shop Ataupun di Toko Resmi Ataupun Teman-teman bisa Google Yang saya sebutkan tadi Dari awal sampai akhir Itu di Google Di Google ya Teman-teman bisa Belajar Ataupun Teman-teman bisa Belajar di Buku Atas Walisong Ini Ini lengkap Tentang sejarah Islam masuknya Di Indonesia ini Khususnya Dari Walisong Khususnya Ahlusina Waljamaah Demikian dari saya Mungkin ada salah kata Ataupun kurang cocok Bisa Dibenarkan Di kolom komentar ini Demikian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh